Baiklah, ini dia yang sudah ditunggu Pertunjukan teater dengan naskah badai sepanjang malam Karya Max Arifin Yang disutradarai oleh Buneng Devi Satyarini, Sarjana Pendidikan Dan asrata Bu Anissa Ayu, Naimah, Sarjana Pendidikan Apakah kalian sudah siap menyaksikan? Sudah Sudah siap apa belum? Sudah Mari kita simak bersama, selamat menyaksikan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati ayolah Zainah tinggalkan aku dulu disana kehidupan kita hapas jangan lupa bagi akan itu kita tidak mas aku hanya mau tinggal disini bukan disana kehidupan kita disana pasti akan jauh lebih membahagiakan tidak sekali aku bilang tidak ya tidak jangka itu baik-baik Zainah Zainah tinggalkan aku dulu Zainah Zainah kenapa kenapa semuanya menjadi seperti ini ah кажlung Ha 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 tunggu ah 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 mau caranya sih mau caranya sih mau caranya sih mau caranya sih apa mu caranya kamu itu kayaknya nama longtime eh iya iya ha 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 Kami ucapkan selamat datang kepada saudara Jamil dan istri. Hahaha inilah tempat kami semoga saudara betah menjadi guru disini hahaha untuk tempat saudara berlindung dari panas dan angin kami telah menyediakan pondok. Yang barangkali tidak terlalu bagus untuk saudara hahaha yang apabila memandang sekolah yang cuma tiga kelas itu. Dindingnya telah robek hahaha daun pintunya telah patah hahaha lemari-lemari telah reok hahaha semuanya semuanya menjadi tantangan bagi kita semua selain itu kami perkenalkan dua guru yang belah lima tahun mempengaruhi ini Hehehe Hai Adalah saudara Nakti Hahaha Sejanya berkaca mata ini Adalah saudara HAHAHAHA Ketak tangan sowgarak Kami pak Ketak tangan sowgarak Kami pak Ketak tangan Maburan 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 kedatangan saudara ini tentunya akan membuat dekat untuk memimpin generasi muda disini harapan seperti ini menjadi harapan bagi saudara Sasli dan saudara Hasan hahaha Amos Terima kasih telah menonton 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 Tapi Apa yang Kenapa Terima kasih telah menonton Aku untuk menonton Dan Dan Jika Suatu Terima kasih telah menonton Ini Ini Tanggal 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 Terima kasih telah menonton Tidak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Dan selama itu manusia ditelang oleh alam Sepertinya catatanmu ini terkadang puitis Tentang aku sampai tidak mengenalinya Apakah ini benar-benar catatanmu? Aku belum menemukan kejantaran disini Orang-orang seperti sulit berbicara tentang mengendirian dengan alam Sampai dimanakah disuan ini bisa diderita? Dan apakah akan diteruskan oleh generasi yang setiap pagi terhadapi? Apakah disini tidak dapat dikatakan adanya? Kenapa kau berhenti? Jangan tetap aku seperti itu, Saylah Apakah tulisan ini tidak keterlaluan? Bisakah ditemukan kejujuran di dalamnya? Kejujuran Kejujuran kepertarungan di dalamnya, Saylah Aku bisa mengatakan Kita terkadang diinggapi oleh sikap-sikap munafik dalam suatu perkaraan hidup Ada yang kata lingkatan yang diuruskan kita berkata iya Terhadap apapun Meskipun hati kecil kita berkata tidak Tetapi kejujuran ku mendorong aku berkata tidak Karena aku berhenti diri menjadi seorang yang setia terhadap nuraninya Aku juga tahu Masa kini yang dicari adalah orang-orang yang mau berkata iya Yang berkata tidak Akan disisihkan Memang sulit, Saylah Sulit Kecuali Kalau kita mau melihat hidup ini tidak di luar Dan beberapa di dalam Itulah masalahnya Terima kasih telah menonton! Aku tidak berpikir sampai ke sana Pikiranku sederhana saja Dan kau masih ingat tentunya Ketika kita pertama kali tiba di sini Ya setahun yang lau Tekadmu untuk berdiri di depan kelas Mengajar generasi muda akan menjadi pandai Ini harus memang menyala-nyala waktu itu Semua bicara baik-baik saja waktu ini Dan semuanya berjalan wajar Apakah ada yang tidak wajar pada diriku sekarang ini? Kini aku yang bertanya Jujurkah pada nunggaling sendiri? Penilaian terakhir ada pada hatimu? Dan membukah kau membuat semacam pengadilan yang tidak memihak kepada nunggaling sendiri? Mustahil Sikap keras kepala yang berdiri di belakang pintu semua Terus terang dari hari ke hari Kita seperti terdesak dalam masyarakat yang kecil ini Apakah masih harus katakan Bahwa aku telah berusaha berbuat jujur dalam semuanya tidak kandung? Kau! Menyalahkan aku Karena aku terlalu banyak bilang tidak dalam setiap dialog dengan gitarku Tapi, itulah hatimu yang ikhlas, Sainah Ombung ikut gila langkah masyarakatku Tidak, Sainah Mental masyarakat seperti katamu itu Tidak terbatas di nilai saja Tapi tidak berlaki kata Kau tidak memahami masyarakatmu Masyarakat itu yang tidak memahami aku Siapa yang salah dalam hal ini? Masyarakat Yang menang Aku Aku mau pindah dari sini Kerisah, resah, maju, pendidikan, mundur, generasi, keadaan, mengantap Kerisah, resah, maju, pendidikan, mundur, generasi, keadaan, mengantap Kerisah, resah, maju, pendidikan, mundur, generasi, keadaan, mengantap Aku kira Itu bukan suatu penyelesaian Sebenarnya memang itulah penyelesaiannya Tidak Mesti ada yang bilang Agar kau dengan masyarakatmu Selama ini Kau berbangga-bangga Nandiriku sebagai seorang idealis Idealis sejati malah Apalah jika tak itu bilang Kau sendiri tidak Malu menggabung akrab Dengan masyarakatmu Aku terkenal masa itu Dimana kau mengujuk aku agar aku mau datang kemari Iya Masa itu Sayana Apakah kau mau ikut denganku Kemana Aku mau hidup jauh dari kebisingan Aku tertarik dengan kehidupan sunyi di desa Dengan penduduknya yang polos Dan sederhana Bagaimana Sayana Disana Aku ingin melihat manusia seutuhnya Manusia yang belum dipoleh sikap-sikap punafi dan polosan belakang Aku harap kau menyambut keinginanku ini dengan gembira Dan Kita bersama-sama kesana Disana Tenagaku lebih diperlukan daripada di kota Dan Masih banyak yang dapat aku lakukan Sudah kau pikirkan baik-baik Perjuangan disana Perjuangan disana Perhati Di luar jangkauan Perhatian Aku Bukan orang yang membutuhkan perhatian dan publikasi Kepergian ku kesana Bukan dengan harapan untuk menjadi guru teladan Coba bayangkan Siapa penjabat yang bisa memikirkan kesultan seorang guru yang berdugas di Sembalut Umpamanya Benar mereka menerima gaji setiap bulan Tapi Dari hari-hari ke hari Cedekang kesunyian Dengan sunyum secercah terbayang di kiprinya Bilang gajah-gajah anak bangsa-nya Dengan alat-alat sebab orang Mungkin gak bisa mengkapur Namun Hatinya tetap disana Aku Bukan orang yang membutuhkan perhatian Tapi Ukuran-ukuran dan nilai-nilai seorang guru di jasa Perlu direngkan kembali Ini bukan ilusi atau ikuan di malam sepi Saya nah Segal teman-teman di kota Mempunyai banyak hal yang mendorong kita ini Itulah yang mendorong aku Mendorong hatiku untuk memperbertugas di jasa ini Baiklah sayang Ketika aku melangkahkan kaki Memasuki gerbang perkawinan kita Aku sudah tahu macam suami yang kupilih itu Aku bersedia mendampingimu Aku tahu apa tugas utamaku Disambil sebagai seorang rumah tangga Yaitu Menghayati tugas suami Dan menjadi pendorong utama karirnya Aku bersedia Meninggalkan kota Yang ramai Dan aku sudah siap mental Menghadapi kesunyian dan kesepian Macam apapun Kau tak perlu sangsi sayangku Kau tak perlu sangsi sayangku itu apakah senjata buku-buku ini belum bisa memberikan keadaan yang kealaman sekarang apa yang ketahui dengan buku-buku itu tidak benar tapi yang ketahui ada orang-orang yang mencari kekuatan pada bukunya dan mereka tidak akan mundur walaupun coba tanpa pahit macam apapun disodorkan kepadanya apakah kau akan menyerah dalam hal ini inilah resiko hidup di desa seluruh aspek kehidupan kita disorok bahkan sampai-sampai soal pribadi kita dijadikan ukuran mampu tidaknya tidak bekerja dan aku tahu hal itu karena aku kenal kau kemisah-resah maju pendidikan mundur generasi keadaan menghentang kemisah-resah maju pendidikan mundur generasi keadaan menghentang Aku tak menyalahkan kau Malah jam-jam aku mengegai kau Dan itu sudah sepantasmu Dimanapun kau berada Juga sekiranya kau berada di kantor Kau berada dengan semangat menceritakan Bagaimana novel karya layar kuris yang berjudul Kewisen Di sana urus-menus Katamu Bahwa seorang manusia Sadar akan kegilaan lingkungan Ini bukan kuliah Aku tak menyetujui Bila kau bicara soal menangkau Tidak ada yang menang Dan tidak ada yang kal Hanya saja Dialog yang masih kumlah Aku Mungkin mulai menyadari Apa pernah yang hilang Yang kau katakan tadi Generasi sekarang Mengalami kesulitan dalam masalah hubungan Hubungan antar sesama manusia Mereka mengalami apa yang disebut Kegaguan intelektual Kita makin cemas Kita seakan-akan mengalami kemiskinan artikulasi Di sementara sekolah Tipiknya sekolah malahan Mengarang pun bukanlah menjadi pelacaran utama lagi Sementara itu Makin banyak gagasan yang harus diberitakan ke segala sudut Pertukaran pikiran Pertukaran pikiran Makin dibutuhkan Ya Seperti Pertukaran pada malam hari ini Dimana orang kuat dan orang berkuasa Segala yang dibutuhkan pikiran Untuk apa kata mereka Kan aku berkuasa Padahal Nasib suatu masyarakat tergantung pada hal itu Dan kita Jangan melupakan kenyataan Bahwa Masyarakat itu Bukan saja berada dalam konflik Dengan orang-orang yang tidak mempunyai sikap sosial Tetapi Sering pula konflik dengan sifat-sifat manusia yang paling dibutuhkan Yang justru ditekan Oleh masyarakat itu sendiri Aku berjanji padamu Akan tetap berada di desa ini Demi bangsa ini Demi negeri ini Dan Demi pendidikan anak-anak di negeri ini Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Burukku Burukku Yang buruk Di ilmu Yang berguna Selalu Diimpahkan Diimpah Kasihku Kucatkan Aku berjanji padamu Akan tetap berada di desa ini Demi bangsa ini Demi negeri ini Dan demi pendidikan anak-anak di negeri ini Terima kasih telah menonton! Demikianlah pertunjukan dari Teater Elsa Dan ini dia aktor badai sepanjang malam Dan ini dia pemain utama kita Adel sebagai sayang dan Video sebagai Jami Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!